Pelati PSM Makassar Bernardo Tavares menahan dua pemainnya yang seharusnya ikut pengusatan latihan atau training center Timnas U20 Indonesia di Eropa. Bernardo Tavares juga beralasan bila training center Eropa bukan ajang serius sehingga tidak akan melepas Zaki Asraf dan juga Riki Pratama. Dua pemain tersebut masuk dalam 34 pemain yang dipanggil training center Timnas U20 Indonesia di Turki dan Spanyol. Kedua pemain itu masih berlatih bersama PSM Makassar di Stadion Kolegoa, Kabupaten Goa pada Rabu 12 Oktober. Bernardo Tavares menginginkan para pemain PSM Makassar yang dipanggil Timnas hanya untuk kompetisi serius. Sebab pihaknya masih membutuhkan tenaga mereka di PSM Makassar. Bernardo Tavares mengaku mengalami pengalaman kurang baik ketika pemainnya dipanggil Timnas U19 Indonesia untuk training center. Saat itu Riki Pratama, Rafli Asruh, dan Edgar Amping dipanggil untuk pemusatan latihan Timnas U19 Indonesia menjelang biala AFF U19 2022 pada Juni lalu. Akan tetapi sekembalinya ke PSM, ketiganya dinilai Tavares tidak membantu tim. Di Getawi terdapat tiga tahapan pemusatan latihan, yaitu di Jakarta pada tanggal 8 hingga 10 Oktober, kemudian di Antalya Turki pada 10 Oktober hingga 5 November 2022, dan terakhir digelar di Malaga, Spanyol pada 5 November hingga 4 Desember tahun ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!